Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi rekan-rekan sekalian yang menyaksikan ini perkenalkan anak saya Muhammad Rizal Anggira dengan NIM 1804737 dari kelas DKVA yang akan memuparkan analisis senior tika Ferdinand Desausur pada poster serial Netflix yang berjudul DAK peperan ini saya maksudkan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata pelajaran semiotika baik kita masuk ke materinya sebagai objek penelitian yang bakal kita analisis kali ini saya mengambil objek yaitu poster dari serial Netflix yang berjudul DAK Netflix ini dirilis tahun 2017 dan disuter dari oleh Mbara Anbo Odor selanjutnya apa itu serial DAK menurut sinopsis dari situs Netflix dari situs Netflix setidaknya sendiri DAK menceritakan seorang anak hilang yang membuat empat keluarga panik mencari jawaban saat mereka mengalirsi misteri yang membaikkan pikiran yang berlangsung selama tiga generasi namun singkatnya yang saya simpulkan selama menonton keseluruhan seri dari DAK ini yalah adalah drama keluarga yang dibalut dengan misteri dan juga bumbu perjalanan waktu sehingga menciptakan twist di dalam plotnya sehingga DAK ini bisa menarik saya gitu untuk saya analisis dari segi posternya metode yang akan kita gunakan untuk menganalisis poster ini yaitu menggunakan pendekatan teori simetika Ferdinand de Saussure dalam teori ini Saussure menjadi dua bagian tanda yang pertama ada penanda atau signifier dan ada petanda atau signifier apa itu perbedaan antara penanda dan petanda penanda sendiri memiliki arti makna wujud dan bentuk fisik dari suatu tanda atau bisa kesimpulkan penanda ini sifatnya harfiah sedangkan petanda memiliki makna yang tersesat melalui konsep, fungsi, atau nilai-nilai yang terpandung dalam tanda jadi ini bersifat asumsi kita masuk ke analisanya apa penanda dan petanda dari poster DAK ini yang pertama penanda pertamanya yaitu teks atau tipografi dari jodoh serisnya itu sendiri ya yang pertama dari denotasinya DAK memiliki merupakan bahasa Inggris yang memiliki arti gelap atau hitam sedangkan konotasinya bisa diartikan sebagai atmosfer gelap, mencekam, dan suram yang dihadirkan dalam sepanjang serial ini selanjutnya penanda yang kedua adalah latar belakang yang terlihat kayak cermin gitu ya terdapat dua sisi yang simetris dengan pemisah di tengahnya sedangkan arti oh maaf ini mungkin tipe ya harusnya yang atas denotasi dan yang bawah artinya teksnya konotasi konotasinya dua sisi simetris pada latar belakang yang mengartikan sebagai dunia yang akan tokoh utama hadapi penanda kedua secara denotasi tokoh utama yang mengenakan jaket berwarna kuning yang dimana itu warna cerah itu menjadi jadi oh maaf ini denotasinya dulu ya jadi tokoh utama yang mengenakan jaket berwarna kuning dan carna jeans panjang sedang berjalan dan melirik ke arah mulut kuat makna denotasinya sendiri bisa bermakna tokoh utama yang memakai jaket berwarna cerah berbanding terbalik dengan environment atau lingkungan di dalam filmnya yang interpretasikan sebagai syaratan utama sebagai tokoh utama sedangkan gua hitam yang berbentuk bulat akibat pantulan gambar dari dua sisi yang simetris ini menginterpretasikan konflik konflik yang akan dihadapi umaran utama kedepannya penanda selanjutnya secara denotasi terlihat pohon yang menjulang ke atas sedangkan makna konotasinya pohon mengartikan pilar atau pendirian dari masing-masing tokoh yang memiliki ego tersendiri namun dari ego itu menghasilkan konflik berkepanjangan yang saling berhubungan satu sama lain dengan tokoh lain dan selanjutnya yaitu akar pohon denotasinya akar pohon yang keluar dari tanah sedangkan makna konotasinya akar yang muncul ke atas tanah seakan seakan akar ini enggak untuk berada di tempat seharusnya di bawah tanah yang mengartikan terdapat family trick atau pohon keluarga yang rumit hasil dari para ego yang tokoh pada serial ini lakukan penanda selanjutnya ranting yang terdapat di antara dua pohon yang menjolang denotasinya ranting pohon yang terdapat pada pohon yang menjolang miring ke atas sedangkan konotasinya ranting pohon yang membentuk bentuk garis vertikal sebagai tangkai utamanya dan terdapat ranting-ranting kecil atau cabang dari ranting itu yang membentuk garis horizontal nah ini bisa dimaknai sebagai tanah lain atau garis masa maupun masa lalu masa depan maupun masa lalu yang bakal dikunjungi sama tokoh utama dan yang penanda terakhir itu memperlihatkan dua kursi usang yang terdapat di sekitar mulut gua nah konotasinya itu kursi usang ini sebagai visualisasi tahta atau kekuasaan dari kedua sisi dunia yang memiliki visi atau tujuan berbeda terhadap solusi dari kerusakan dunia yang mereka hadapi mungkin sekian pemuparan dari saya tentang analisis simenotika terhadap poster serial Netflix yang baru judul Dark kurang lebihnya saya mohon maaf apabila kesalahan apabila Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian dan terima kasih